Lanteng tak tepuk tangan Menyusul viralnya peristiwa dirinya yang dijewer dan dimarahi oleh Gubernur Sumatera Utara karena tak ikut tepuk tangan Khairuddin Aritona mengatakan dirinya akan melapor Edi Ramayadi ke pihak kepolisian Sosok yang akrab di Sapa Coki itu merasa dirinya dipermalukan akibat tindakan mantan ketua umum PSSI tersebut Dalam acara pembagian bonus atlet peserta PON ke-20 Papua di Aula Tengkuri Jalanurdin pada Senin 27 Desember 2021 lalu Ia menyebut tindakan Edi Ramayadi yang menjewer dan mempermalukan dirinya merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan Menurutnya hal tersebut tidaklah pantas mengingat dirinya hanya tidak ikut bertepuk tangan seperti audiens lainnya Coki menegaskan dirinya merasa tidak berbuat sesuatu yang sekiranya dapat memicu kemarahan dari mantan Pangdam 1 Bukit Barisan tersebut Pelatih cabang olahraga biliar tersebut menilai Edi Ramayadi terlalu berlebihan dan gila hormat Sehingga saat itu dirinya langsung memilih keluar meskipun belum dipersilakan turun dari panggung Sebelumnya peristiwa tersebut bermula saat Edi tengah memberikan kata sambutan mengaku senang dengan pencapaian para atlet Sumatera Utara Ia juga melontarkan harapannya agar Sumatera Utara semakin maju dalam berbagai cabang olahraga Motivasi Edi disambut dengan riuhan tepuk tangan dari para atlet dan para hadirin yang hadir pada saat itu Namun Edi mendapati Coki yang tidak bertepuk tangan kemudian memanggilnya ke depan Pas sampai disitu, Edi Ramayadi juga mengomentari sikap Coki yang dianggap tidak cocok sebagai pelatih Coki kemudian turun dari panggung setelah Edi menontarkan kalimat yang membuatnya tersinggung